Halo, jumpa lagi di channel youtube saya Sebelumnya saya ingin menyampaikan Saya mohon maaf pada teman-teman jika ada keterlambatan untuk upload video Mungkin karena sesuatu hal yang mungkin tidak bisa disampaikan disini Oke, kita lanjut ya Jadi di video kali ini saya ingin membahas WPL D12 Jadi ini WPL D12 ini teman-teman Bukan WPL D12 yang versi RTR ya Jadi ini WPL D12 yang versi kit Kit metal teman-teman Jadi di harga yang sekitar Rp450.000 Kita bisa mendapatkan WPL D12 yang versi kit metal Itu yang didapat di paket pembeliannya Seperti ini teman-teman Jadi untuk keseluruhan bodi Dan sasisnya standar ya Jadi yang membedakan dikit metal itu Ini teman-teman Jadi di paket pembelian Kita mendapatkan Ini gardannya sudah metal Ini full metal teman-teman Full metal juga full bearing Untuk di gearnya Itu gearnya kita dapat yang kuningan Ntar kita bongkar dulu ya Terima kasih telah menonton! Nah Jadi gear yang didapat itu Seperti ini teman-teman Jadi ini sudah Gear metal Tapi kuningan ya teman-teman Nah ini juga kuningan pinionnya Dan selanjutnya kita Mendapatkan Ini Kita sudah mendapatkan Kopel metal Kopelnya metal ya teman-teman Bisa kelihatan ya Dan setelah itu Juga Di bagian depan Juga ini sudah Full bearing Untuk hacknya Busi plastik Tapi kita sudah mendapatkan Bearing Nah ini juga Bearing Jadi Apa saja yang didapatkan Apa saja yang didapatkan Untuk gearboxnya Gearboxnya kita sudah Mendapatkan yang Gear metalnya juga teman-teman Jadi kita mendapatkan gear metalnya Dipakai pembeliannya Jadi Menurut saya Apakah dengan harga 450 ribu itu Worth it Untuk mendapatkan kit metal ini Kalau menurut saya itu sangat worth it Teman-teman dengan harga yang itu Jadi jika teman-teman ingin yang Membeli yang versi metalnya Kit metalnya Ini nanti saya taruh di deskripsi Sebenarnya ini sih tergantung selera Teman-teman Jadi jika teman-teman itu Sudah memiliki Atau sudah punya elektrik Jadi jika ingin Memasang elektrik Dari kit yang lain Jadi teman-teman bisa Mengambil ini Yang versi kit ini Sangat worth it Dan setelah itu kita juga mendapatkan Garden standarnya Jadi kita belum beli itu Dapat dua set garden ya teman-teman Dapat yang set garden yang plastik Dan yang metal Jadi menurut saya ini sangat worth it Jadi untuk yang lainnya Masih sama seperti yang RTR Teman-teman Cuma yang membedakannya Dia tidak ada elektrik Tidak ada remote Dan tidak mendapatkan baterai Untuk seluruhannya sama Untuk bodinya juga sama Sasis juga masih plastik Power arm juga plastik Cuma lumus aja yang Metal Dan gear Gearbox nya metal Nah Mungkin teman-teman Mungkin Jika teman-teman ingin Membeli WPL D12 Jadi ada dua opsi ya Ada yang versi RTR Dan versi kit Nah jadi menurut saya Versi kit metal ini Sangat worth it Dengan harganya yang sangat terjangkau Jadi teman-teman mungkin sampai disini saja Review singkatnya Jadi mungkin jika ada Kekurangan Teman-teman bisa Bertanya di kolom komentar Oke teman-teman Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Jika video ini Menangfaat Oke Sampai ketemu lagi Jangan lupa subscribe